Ya guys, jadi MPPT-nya seperti ini ya, penampilannya Luar biasa Dia punya box-nya ya Jadi Lumayan mantap Dan ini display-nya ya Display-nya sangat besar Jadi untuk dilihat juga bagus Dan Enak dipandang ya guys Komplit dia punya Monitor-nya juga Ada Seperti ini dia, bacaan-bacaannya Juga ada alarm, ada Up, down, dan escape Dan mereknya Samoto Seperti ini guys Ada tulisan PV input ya PV input Seperti ini, plus dan minus Dan ada Gambar aki ya Aki plus minus juga Atau baterai ya Dan terakhir ada load-nya ya guys Jadi ada gambar lampu Jadi ini biasanya DC Hatching-nya seperti ini guys Jadi Hatching-nya Tebal-tebal sekali ya Kalau kita lihat dekat Seperti ini Ada MOSFET-nya Satu strip-hatching Ada empat ya Jadi Empat kali tiga guys Jadi ada dua belas MOSFET Seperti ini guys Dia punya Isi dalaman 100 Amper Samoto MPPT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Ya Jadi hari ini ya Kita akan sharing Atau berbagi Seputaran PLTS Yaitu Untuk SCC Solar Charge Control Atau MPPT ya Jadi di depan ya Sudah ada MPPT Seperti ini Bermerek Samoto ya Dengan kapasitas 100 Amper guys Jadi lumayan besar ya Untuk kapasitasnya Dan boxnya Seperti ini Solar Charge Control Dengan Samoto Dia punya merek Kita akan cek Apakah Mantap Atau tidak ya guys Jadi kita Cek dulu Seperti apa Ternyata Mantap guys Besar sekali Ya Boxnya kita turunkan Ya Jadi seperti ini guys Untuk MPPTnya Jadi Kapasitas 100 Amper ya Dan ada Tampilan display Yang lumayan besar ya Dan juga Ada kipas Kipasnya ada dua Dilengkapi Dilengkapi Juga Dia ada Ventilasi ya Jadi ada Perputaran Udara Untuk komponen-komponen Yang Di dalam Panas Dia akan Dikuarkan Lewat kipas ini Dan di baliknya Seperti ini guys Oke Untuk lebih Lengkapnya lagi ya MPPT ini Kita akan Cek Bagian Dalamnya Yaitu Komponennya Memakai Apa saja Dan supaya Kita mengetahui Cara kerja MPPT ini ya guys Jadi Kita akan Bongkar Kita lihat Dalaman Komponennya Seperti apa Komponen dari Samoto ini Luar biasa Dia punya Boxnya ya Jadi Lumayan Mantap Dan ini Displaynya ya Displaynya Sangat Besar Jadi Untuk Dilihat Juga Bagus Dan Enak Dipandang ya guys Komplit Dia punya Monitornya Juga Ada Seperti ini Dia Bacaan Bacaannya Juga Ada Alarm Ada Up Down Dan Escape Dan Meraknya Samoto Seperti ini Guys Nah Disini ya Paling bawahnya Dan Soketnya Di bawah sini Dia punya Soket-soketnya Nah Disini Ada Sensor Untuk Temperatur Jadi Kalau Kita Punya Sensor Kita Tinggal Colokan Juga Ada Tulisan PV Input Ya PV Input Seperti ini Plus dan Minus Dan Ada Gambar Aki Aki Plus Minus Juga Atau Baterai Yang terakhir Ada Loadnya Jadi Ada Gambar Lampu Jadi Ini Biasanya DC Output DC Buat Load dari MPPT Dan Ada Soket RS Ya Untuk Monitor Laptop Atau Komputer Atau Jaringan Jadi Bisa Kita Setting Seting Via Laptop Jadi Untuk Soket-soketnya Seperti Di depan Ini Jangan Jangan Sampai Terbalik Memasang Kutu Plus Minus Untuk Solar Panel Dan Baterainya Ya Kalau Dari Pinggir Ya Seperti Ini Ya Jadi Seperti Ini Dari Pinggir Dan Atasnya Mantap Sekali Ada Kipas Dan Kipasnya Ada Dua Guys Tuh Dia Punya Kipasnya Besar Sekali Jadi Untuk Menekan Dia Punya Panas Di Dalam Udara Panas Dikeluarkan Langsung Keluar Jadi Penampilannya Seperti Ini Untuk Samoto Oke Guys Langsung Kita Bongkar Untuk MPPT Ini Memakai Apa Saja Komponen Di Dalam Supaya Kita Lebih Paham Untuk Komponen Komponen Di Dalam MPPT Jadi Simak Terus Jangan Kemana Mana Guys Untuk MPPT Kita Akan Bongkar Oke Guys Jadi Langsung Kita Akan Bongkar Samoto Ini Jadi MPPT 100 Amper Kapasitasnya Dengan Samoto Ini Dalamnya Mantap Atau Tidak Jadi Kita Harus Bongkar Isi Dalamannya Supaya Kita Semua Mengetahui Sepertinya Kalau Bodinya Terlihat Mantap Dan Spesifikasinya Juga Akan Saya Jelaskan Ini Jadi Spesifikasi Bisa Pakai Untuk 12V Baterai 24V 36V Dan 48V Oke Jadi Kita Langsung Akan Buka Isi Dalaman Dari Samoto Ini Oke Guys Kita Langsung Buka Jadi Untuk Semua Baut Kita Lepas Satu Satu Untuk Baut Yang Satunya Jadi Total Ada 6 Baut Guys Kita Lepas Semuanya Dan Kita Lihat Di Dalamnya Mantap Sepertinya Guys Komponennya Ya Sudah Semuanya Dan Sudah Terlepas Cover Untuk Soket Soket Serta Untuk Di belakang Yang Gak ada Jadi Gak ada Baut Belakang Langsung Kita Buka Saja Sudah Lepas Lepas Disini Soketnya Disini Luar Biasa Jadi Komponennya Komponennya Padat Sekali Jadi Seperti Ini Dia Punya Komponen Di Dalamnya Hatsink Seperti Ini Jadi Hatsink Tebal Sekali Kalau Kita Lihat Dekat Seperti Ini Ada Mosfet Satu Strip Hatsink Ada Empat Jadi Empat Kali Tiga Jadi Ada Dua Belas Mosfet Dan Ada Termostat Jadi Seperti Ini Pengatur Suhu Jika Hatsink Terlalu Over Dia Akan Terbaca Di Sensor Sini Dan Untuk Bulungan Tembaganya Besar Besar Sekali Ada Satu Dua Tiga Dan Relay Relay Juga Satu Dua Tiga Empat Nah Disini Seperti Ini Dia Punya Isi Dalaman 100 Amper Samoto MPPT Oke Kita Cek Di Bagian Samping Ya Jadi Samping Seperti Ini Ada Sensor Temperatur Lagi Di Hatsink Sini Dan Mosfet Sini Ada Samping Sini Ada Empat Jadi Terlihat Dari Samping Dan Bagian Atas Seperti Ini Masing Masing Hatsink Dan Ada Di Atas Kipas Ya Jadi Kipas Seperti Di Atas Ini Ada Dua Jadi Jika Hatsink Panas Temperatur Berapa Dajat Disetel Dia Akan Hidup Kipas Dan Panas Dibuang Keluar Nah Disini Ada Lagi Komponen Seperti Ini PCB Luar Biasa Sangat Padat Dalam Komponen Jadi MPPT Samoto Seperti Ini Dan Ini Modul Display Jadi Ada Disini Untuk Mengetahui Modul Jadi Pandangan Bawahnya Seperti Ini Soket Soket Dan Disampingnya Juga Seperti Ini PCB Sangat Rapi Jadi Ini Dia Satu Deret Ini Sebagai Driver Dan Disampingnya Juga Ada Komponen Lagi Langsung Ke Hatsink Nah Disini Ada Lagi Hatsink Lagi Jadi Sangat Rapi Sekali Dan Padat Dilengkapi Juga Ada Sikring Sikring Guys Jadi Kalau Ada Kerusakan Kemungkinan Sikring Terlebih Dahulu Yang Akan Putus Nah Ini Soket Soket Terminal Yang Tadi Di Bawah Jadi Seperti Ini Jadi Cukup Jelas Di Dalam Mantap Sekali Ini MPPT Kapasitas 100 Amper Dari Samoto Dan Ini Soket Untuk Laptop Setting Setting Dia Langsung Mengarah Ke Bagian Sini Guys Oke Guys Jadi Cukup Jelas Review Untuk MPPT Samoto 100 Amper Ini Dalam An Berikut Dengan Display Display Jadi Di Lain Waktu Kita Akan Pasang Uji Coba MPPT Ini Dengan Solar Panel Dan Aki Jadi Apakah Hasilnya Lumayan Bagus Atau Tidak Dengan Uji Coba Ini Nanti Kita Akan Mengetahui Ya Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tesini 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 menge